Mimpi pendangdut muda pendatang baru Zazkia Gotik untuk memberangkatkan kedua orang tua serta bibinya umroh akhirnya terwujud. Rencananya rombongan keluarga si Neng demikian Zazkia biasa di Sapa yang berjumlah 5 orang akan berangkat ke Tanah Suci pada hari ini. Bagi Neng memberangkatkan orang tua serta bibinya ke Tanah Suci merupakan bentuk terima kasihnya kepada orang-orang yang telah berjasa mengantarkan dirinya hingga seperti saat ini. Lantas apa saja yang telah dilakukan seneng untuk membahagiakan orang tuanya dan seperti apa pula persiapan untuk berangkat ke Tanah Suci. Ya pemirsa mari kita simak liputannya yang berikut ini. Jangan pernah takut untuk bermimpi karena jika Tuhan berkendak maka mimpi itu Nisjaya akan terwujud. Hal ini pula lah yang begitu diakini oleh pedangdut muda pendatang baru Zazkia Gotik. Mimpi masa kecilnya untuk memberangkatkan kedua orang tua serta keluarganya ke Tanah Suci akhirnya terwujud. Dari limpahan rezeki yang kini mulai mengalir ke koceknya, Zazkia pun mampu memberangkatkan 5 anggota keluarganya untuk berumroh. Dan inilah suasana pengajian di kediaman Zazkia di kawasan Cikarang, Bekasi semalam jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mampu mewujudkan mimpi semasa kecilnya menjadi kebahagiaan tersendiri buat Zazkia atau yang biasa di Sapa Si Eneng. Berbagai persiapan pun telah dilakukan agar ibadah yang dilakukannya nanti bisa berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan sedikitpun. Lantas persiapan apa saja yang dilakukan di Zazkia sebelum berangkat umroh? Dan siapa-siapa saja yang akan menemaninya? Secara syukuran, apa namanya? Ratiban ya, ratiban. Karena kan... Bukan syukuran ya? Oh salah. Ratiban, bukan syukuran. Ratiban untuk berangkat umroh, Zazkia, Neng, sekeluarga. Alhamdulillah, puji syukur pastinya kepada Allah SWT yang sudah memberi rejeki, mempercayakan Neng dan keluarga Neng untuk berangkat ke Tanah Suci Umroh. Dan mudah-mudahan dilancarkan semuanya di sana. Nah, makanya Neng harus siapin mental sekeluarga, siapin kesehatannya. Mudah-mudahan di sana dikasih kesehatan, kelancaran, tidak ada kendala apa-apa di sana. Mudah-mudahan Neng umurnya sekeluarga dan jamaah yang lainnya juga mudah-mudahan bisa mabrur. Amin. Itu harapan. Makanya Neng sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya pemirsa. Kalau misalkan ada kata-kata Neng yang kurang berkenan, ada kata-kata keluarga Neng yang kurang berkenan di hati pemirsa. Semuanya yang ada di sini juga, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan didoakan, dilancarkan Neng umrohnya di sana, diberkahkan, dimabrurkan. Amin. Amin ya Rabbah. Bangga, itulah yang dirasakan kedua orang tua Zazkia Gotik menyikapi kesuksesan yang kini mengiringi karir sang putri tercinta. Mereka tak menyangka dari hanya seorang penyanyi panggung, Zazkia kini mampu menjelma menjadi penyanyi terkenal yang acap warawiri di layar kaca. Mereka kian bangga, lantaran sang buah hati juga selalu memperhatikan kepentingan keluarga, termasuk memberangkatkan mereka semua ke Tanah Suci. Menurut bangga ya bangga, benar-benar sangat gembira benar-benar gitu. Karena nggak ada cita-cita, Bapak itu ya istilahnya, bukan nggak ada cita-cita, bukan. Rasaan itu nggak tercapai lah, kita bisa pembroyan namanya rejeki orang, nggak tahu kan ya. Walaupun bukan dari Bapak sendiri. Ya ini berkatnya berkat dari Neng lah istilahnya ya. Neng sendiri yang ngeberangkatin Bapak gitu. Berarti kan bukan hasil Bapak, bukan kan. Bapak juga nggak mengakui bukan hasil Bapak. Hasil Neng, keringet-keringet itu cari uang untuk membahagiain orang tuanya. Bangga, bangga sekali Ibu yang diberangkatin umroh sama si Neng. Banyak terima kasih sama si Neng. Biar sukses, biar diselamatkan, di jalan. Kalau keinginan Bapak sama Ibu, kalau Bapak nggak macam-macam. Udah segini aja udah cukup. Udah cukup Bapak. Nggak pengen, oh pengen di ini Neng, begini-begini. Itu terserasi Neng. Kalau kira-kira Neng kurang pantas ya Neng punya dani sendiri. Selain memberangkatkan anggota keluarganya ke Tanah Suci, dari rezeki yang diperolehnya, Zazkia pun perlahan mulai membenahi rumah orang tuanya. Hal ini pula lah yang membuat ayah ibu undanya begitu terharu. Sejumpetua pun terucap demi karir sang buah hati yang telah berhasil mengangkat harkat dan martabat keluarga. Keadaannya emang tempatnya udah pas-pasan, gitu istilahnya ya kan. Ke sana udah nggak ada, ke belakang juga nggak ada. Ya kan, ke samping juga udah nggak ada. Kiri kanan udah nggak ada. Ya, dia bilang udah bah, taikin aja ke atas, satu mah dulu. Gitu, kata Neng. Ya mungkin kalau ada rezeki bisa dirobah semua. Ya mudah-mudahan Neng. Kalau Neng cita-cita Neng ke situ mah, apa gitu, mudah-mudahan terkabul. Ya insya Allah bah, doain aja. Doanya untuk Neng, banyak-banyak terima kasih. Semoga dilancarkan karirnya, dilancarkan suksesnya, dilancarkan, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, sehingga diselamatkan perjalannya, sehingga sampai ke Indonesia lagi. Selain Zazkia Gotik, salah seorang sahabat almarhum Uje, Ustadz Al-Faruki, juga akan melaksanakan ibadah umroh. Pengajian yang digelar dalam langkah melepas keberangkatan Ustadz Al-Faruki ke Tanah Suci, kian istimewa, lantaran dihadiri oleh Ustadz Aswan dan Umi Tatu, yaitu kakak serta ibunda almarhum Uje. Lantas, seperti apa kedekatan Ustadz Al-Faruki dengan almarhum Uje? Dan benarkah, ternyata keduanya telah bersahabat sejak kecil? Ya pemirsa, mari kita simak liputannya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.